Selamat ya buat kelahiran anaknya Normal atau sesar? Ih kok lahirnya sesar sih Jadi tidak menjadi wanita seutuhnya Ya ampun Kenapa gak lahirannya sekalian tanggal 20 Februari 2020? Sesar aja Sayang kan Cuma mundur 2 hari Proses persalinan normal Ataupun sesar selalu menjadi perbencangan hangat Di kalangan wanita-wanita Indonesia Atau wanita di seluruh dunia Gak tau deh Tapi yang pasti di Indonesia terasa sekali hangatnya Proses kelahiran secara normal Tentu saja bisa dibilang menjadi kondisi yang paling ideal Yang bisa dilakukan oleh wanita Bagi sebagian wanita yang melakukan proses kelahiran normal Tentu saja keadaan ideal ini Bisa menjadi kebanggaan buat dirinya sendiri Ataupun sebagai pencapaian tersendiri Tapi tidak semua wanita seberuntung itu Ada sebagian wanita lain yang harus melakukan proses kelahiran sesar Dengan berbagai macam alasannya Saya bacakan satu persatu Oligohidram neon alias ketuban kurang Jadi habis kontrol malamnya Besok pagi langsung sesar Induksi 40 jam Bukaan 10 Digunting di vakum Tetap gak keluar Ada juga yang bilang Karena posisi baby Tidak memungkinkan untuk lahiran normal Ada yang karena pecah ketuban Di usia kehamilan 35 minggu Ada juga Pendarahan Karena paling pusarnya Udah keburu lepas di rahim Ada yang bayinya juga kebesaran Sudah 4,4 kilo Jadi terpaksa disesar Ada yang sudah 39 minggu Bayi gak turun panggul Karena kegedean Ada yang karena sudah lewat HPL Atau hari perkiraan lahir Tapi belum ada tanda-tanda Sementara air ketuban sudah semakin sedikit Ada yang karena sudah melebihi HPL Dan ternyata detak jantung baby sudah lemah Jadi dadakan sesar pada saat itu juga Ada yang karena obesitas Sehingga proses lahiran normal menjadi resiko Tadi sudah saya bacakan beberapa alasan medis Alasan darurat Mengapa orang harus akhirnya memutuskan lahiran sesar Kalau sudah mendengar alasan-alasan darurat tadi Apakah kita masih memandang sebelah mata Kepada wanita yang memutuskan untuk lahiran sesar Tentu saja ada juga beberapa dari kita Yang memiliki ketakutan sendiri untuk lahiran normal Ada juga yang memiliki keberanian untuk di meja operasi Daripada harus ngeden harus sakit Karena sudah membayangkan yang aneh-aneh gitu Sebelum menjalankannya Tentu saja itu menjadi keputusan-keputusan pribadi Yang gak bisa diganggu-gugat oleh kita Orang di sekitarnya Ataupun orang di luar dari inner circle mereka Karena setelah proses kelahiran dan recovery Kita punya tugas besar yaitu Menjaga anak, mendidik anak, membesarkan anak Sehingga dia boleh menjadi orang yang berguna Orang yang baik Orang yang akhirnya nanti berbakti sama kita Sama lingkungannya, sama negara Itu yang kita jangan lupa Sebelum mengambil keputusan akan melahirkan normal atau sesar Ada baiknya kita searching Atau kita mengedukasi diri sendiri Dengan membaca bacaan Ataupun jurnal Bertanya kepada pihak-pihak yang memang profesional Apa sih positif negatifnya Dari proses lahiran normal dan sesar Buat teman-teman yang udah lahiran sesar Dan kalau merasa kayak terkilik gitu ya Kalau ada yang bertanya Semoga kalian tidak berkecil hati Karena tugas kita sebagai ibu itu sama Membesarkan anak yang sehat dan menjadi manusia yang terbaik Versinya dia Itu yang menurut saya tantangan terbesar kita Silahkan share video ini apabila memang video ini bermanfaat Dan tulis kolom komen untuk menceritakan kisah kalian Yang pastinya menginspirasi orang lain juga Thank you so much for watching And see you on my next video Cheers